BABY BUS Miu-Miu, kamu sedang apa? Aku sedang membersihkan kerajinan festival yang telah kita buat sebelumnya. Wow, kerajinan ini membawa kembali kenangan festival yang menakjubkan. Benar, ada banyak kenangan. Kerajinan festival apa yang ingin kamu buat? Tahun Baru Imlek Miu-Miu, kamu sedang apa di sini? Tahun Baru Imlek segera tiba. Aku ingin menghias rumahku. Tahukah kamu apa yang dipasang di rumah selama Tahun Baru Imlek? Aku tahu. Potongan kertas jendela sudah usang. Ayo kita buat yang baru. Kiki, ayo kita buat potongan kertas jendela. Wow, ada banyak sekali potongan kertas jendela yang cantik. Kita akan membuat yang mana? Ayo kita lipat kertas setengah terlebih dulu untuk memotong pola-pola simetris. Terima kasih telah menonton! Hehehe, tamburi potongan kertas dengan pahit-pahit cantik agar berkilau. Masih ada lem yang tersisa di payet-payet. Ayo kita keringkan. Ayo kita pasang potongan kertas jendela. Oh tidak, potongan kertas itu kucel. Ayo kita rapikan. Miu-miu, sajak-sajak sangat diperlukan untuk Tahun Baru Imlek. Kenapa kita harus menggantung sajak? Kita harus mengganti sajak-sajak lama dengan yang baru sebagai simbol kita membuka lembaran baru untuk Tahun Yang Baru. Oh, ternyata begitu. Kiki, ajarin aku cara menulis sajak. Pertama-tama potonglah bentuk sajak dari secarik kertas berwarna merah. Pilih karakter Fu yang kamu suka. Tulis karakter Fu sempurna dengan kuas tinta. Terima kasih telah menonton! Kita akan menggantung sajak di pintu. Ayo kita olesi dengan lem terlebih dulu. Sekarang, ayo kita gantung gulungan paling atas terlebih dulu. Lalu, baris pertama sajak. Diikuti baris kedua sajak. Menempelkan karakter Fu secara terbalik dipercayai dapat membawa keberuntungan. Oh tidak, angin telah membuat sajak-sajak menjadi kucel. Tahun baru Imlek segera tiba, tahun baru Imlek segera tiba. Ada banyak sekali kembang api. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!